Intro Oke selamat siang Bertemu kembali di channel kami Yaitu Nuskabek Hari ini ada pertanyaan yang masuk ke saya Mencoba menanyakan tentang Asas legalitas Ketika perawat berpraktek Tidak punya STR, SIP Bagaimana kedudukan hukumnya Sementara orang ini Melakukan praktek pemanggilan Ada satu permintaan kepada pasien Untuk melakukan pemanggilan hikus Di rumah pasien atas permintaan keluarga Ini memang apa ya Perlu dibahas lebih lanjut Kenapa perawat ini Mau dipanggil untuk melakukan tindakan pengasangan hikus Itu yang pertama Kedua Padahal dia sadar Dirinya tidak punya SIP dan STR Boleh dimaksud saya STR dan SIP sudah habis Masa kadar luasannya sudah habis Yang menarik lagi Pasien ini Adalah Pasien COVID Yang memang Enggak mau dibawa ke rumah saya Untuk dirawat lanjutan Ini kan menarik Kalau kita bicara soal Cerita alur tadi Ada beberapa bagian yang harus kita bahas Terkait dengan Peristiwa tadi Pertama Perawat secara esensi Legalnya tidak punya Legal standing Tentang Dudukan dia Sebagai seorang perawat Karena apa Pertama STR dan SIP sudah habis Kadang luas Kedua Dia melakukan Tindakan Medis Bukan tindakan Keperawatan Nah ini Cerita ini luar biasa Kalau kita bahas Jadi ada satu Satu hal yang memang Kita harus kita Belajari Terus lanjutannya Dia diminta oleh Keluarga Untuk melakukan Tindakan Kerapi Kemudian Cerita lanjutannya Ini pasien COVID Ada lagi Pasien ini Tidak mau Dirujuk Ke rumah sakit Dan dirawat Ada satu cerita Mungkin Ter sedikit terpenggal Dalam hal ini Bahwa Katanya Ini katanya Kita kan juga Sesuatu Katanya Pasien ini Tidak mau Dirawat Ke rumah sakit Memang Prokursi Ngarak ke COVID Takut Dikovikan Ini kan Satu cerita Yang memblundar Menurut saya Banyak Perkaranya Dalam hari ini Kalau cerita Tadi Bisa dirumut Dari awal Ketika perawat Itu Dinyatakan dirinya Seorang perawat Lalu Dia tidak Punya STR Itu Menyalahi Lalu Dia melakukan Tindakan Juga Kedokteran Itu Masa Impus Itu pun Salah Lalu Dia juga Diminta Permintaan Oleh keluarga Kok mau Move Yang dilalahnya Lagi Katanya Ini Pastinya Meninggal Nah Ini juga Menurut Hemat saya Ini kita Pembelajaran Kepada teman-teman Saya tidak Tidak Mencoba Menggali Lebih jauh Mengenai Susah Kenapa Dia mau Kenapa Tapi Saya hanya Menitakan Kepada teman-teman Bahwa Segala sesuatu Itu banyak Mengenai Risiko Ini yang Kita bahas Jadi Kalau Dari cerita ini Saya kira Kita harus banyak Memahami Dan membaca Kemudian Mempelajari Dari Kes-kes yang Mungkin Sudah Terjadi Lalupun Memang Banyak juga Literal Dan Undang-undang Yang mengatakan Antara Kewenangan Dan kemampuan Juga Harus Kita Pelajari Jadi Ini Yang Pesan Saya Sampaikan Teman-teman Pada Siang Hari Ini Tolong Disimak Kenapa Cerita yang Bisa Terjadi Dan Memang Ada Paktanya Salam Sehat Semangat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih